Terangkan kepada kami, apa kandungan isi kita kuning dan kita-kita kundur? Kemudian yang kedua, setelah kita sudah melaksanakan suara 5 waktu dengan berjamaah, dan apakah kita sudah mengamalkan agama yang sempurna? Kemudian yang ketiga, apakah yang tinggal 3, 10, 15, 40 hari, dan 4 bulan dari masjid-masjid bagian dari mimpah? Pertama, apa isi kitab kuning? Ini kitab warnanya apa nih? Nah ini, kitab kuning pertama isinya Al-Quran Suatu kali, ambu pulang, ibu muamah sakit, almarhumah Ibu nda sakit, pulang lah muamah bagageh Penumpang da'ado, cuma 3 orang Salah satu di samping ambu laki-laki Dicalik selananya, ala naik sabalah Lumayan Sabalah lelun, kiranya kakinya dilipiknya Bertika dua-duanya lah jingkram Bagus Mengamalkan hadis jingkram Masalahnya, utaknya jingkram Anda ini yang baca kitab kuning itu ya? Kira-kira gitu lah, kalau disimpulkan perdebatan panjang Tuhan mau tanya, emang kitab kuning apa isinya bang? Oh kitab kuning itu isinya hadis palsu Ambu mencari lihat di mata kepalu ambu sendiri Di tanah abang, adu kiai membaco Kitab kuning isinya hadis palsu Tuhan mau tanya Bang, abang belajar kitab apa bang? Di tanah abang Si abang belajar kitab di tanah abang Kiranya memang galih di tanah abang Entah hadirnya kini kan? Apa jawabnya? Ambu mengaji kitab putih Riyadus Salihin Itu kitab hadis-hadis Nabi Tak betul kitab kuning angku itu loh Itu galak wak Bada galak wak Bang Tahu gak? Riyadus Salihin cetakan Arisalah warnanya kuning bang Cetakan jombang warnanya kuning Cetakan Surabaya cetakannya kuning Yang paling bagus Mu'asasah Arisalah Itu di Beirut Aduh di Kuwait Aduh Di Damascus pun banyak cetakan-cetakan Dan rata-rata kuning Bah sebab kitab itu kuning Dulu disalin Di kertas namanya papirus Papirus itu warnanya kuning Yang Quran itu dulu disalin Di kertas papirus Warnanya kuning Itu Ustadz Buya Abdurrahman Al-Fasiri Buya Rony Aduh Al-Fasirinya tuh Bukan Persia ya Beliau Di surau nya Di zawiyah nya Aduh kitab Kitab kuning Kitab tulisan lama Yang dipakai dulu Ura mengaji di Mekah Warnanya kuning Isinya tentang fikir Babah so Arab Bukan Arab Melayu Kejadian kedua Ada seorang Mursyid tarekat Mancali Ambo sadang Membuka kitab kuning Di surau Aki cinyo Arab Melayu Padahal kitab Namun Mubaco Kitab paling tinggi Di Mertesat Terbiah Islam Judulnya Al-Hikam Indah Babari Dikarang oleh Ulama Al-Azhar Syarahnya Namanya Imam Syarkowi Ulama Al-Azhar tuh Mursyid tarekat Khalwatiyah Begitu Ulama Al-Azhar Mursyid Mursyid tarekat Mengajarkan Al-Hikam Jadi apa isi kitab kuning Semua ilmu keagamaan Mulai dari Al-Quran Sunnah Ijma'qiyas Hukum fikir Hukum akidah Semua ada di kitab kuning Hadis palsu pun ada di kitab kuning Sebagai mana hadis sahih Ada di kitab kuning Kitab sahih Bukhari Ambo cetakan Darul Fikir Darul Fikir Dima Tidak tahu kan Tidak tahu kan Timur Tengah Timur Tengah Dima Hantum tidak tahu Ya sudah lah Kitab nyokuni yang Empat jilid Darul Fikir Beirut Kuning Soheh Al-Bukhari Tapi Orang-orang lamu punya kitab kuning Tajul Muluk Nah itu kitab ilmu Nujub Namanya Aduh puluh itu ilmu falak Di situ Itu hanya salah satu kitab kuning Tapi kuning Arab Melayu Yang dipakai di Parabe Di Tarbiya Islamia Di Surau-Surau Dulu Ambo Ambo bukan tamatan Tarbiya Islamia Ambo dulu cuma ngaji di Surau Ambo tamat mandu Bukit tinggi Penganak Setahun di Payekumbu Pindah ke Bukit Tinggi Tamat jadi orang agam Kiranya ini Ambo orang Bantolawe Ibu Ambo itu punya Ayah Orang Bantolawe Kami meneliti dulu Situ ada Kitab-kitab kuning Di sekitar Agam itu Macam-macam Jadi apa Isi kitab kuning Sumah ilmu Ilmu keis Aman Ya Jadi jangan curiga Kita punya Bakul kitab kini putih Sebab kertasnya Kini adalah Putih Antum mau buat ganti Boleh Kitab biru Boleh Ya Khalas Baik ya Teman-teman Sahabat-sahabat Yang melakukan Allah Mari kita tutup Kajian ini dengan doa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Rahmanirrahim Ya Karim Salli'ala Nabi Muhammad Ya Allah Yang Maha Penyayang Sampaikanlah Salam sayang kami Salam cinta kami Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Maha Pengampun Dosa kami banyak Dosa zahir Dosa batik Dosa mata Dosa telinga Dosa tangan Dosa kaki Dosa kemaluan Dosa pikiran Dosa hati Engkau mahatau Dengan semua dosa-dosa kami Dosa kepada orang tua Dosa kepada pasangan Dosa kepada anak-anak Dosa kepada kawan Dosa kepada orang Yang membenci Ya Allah Dengan kebesaran Ampunanmu Maka kecilkanlah Dosa kami Dalam besarnya Ampunanmu Allahumma Ya Allah Yang Maha Mengetahui Isi hati kami Yang Maha Mengetahui Semua hajat kami Kami hanya Mengadukan hajat kami Kepada engkau Ya Allah Tapi kami malu Ya Allah Engkau lebih tahu Apa kebutuhan Keperluan kami Melebihi diri kami sendiri Ampunkan kami Jika berdoa Kadang-kadang Berburuk sangka Kepada engkau Ya Allah Allahumma Ya Allah Yang memandang Kolbu kami Maafkan kolbu ini Kurang berzikir Ya Allah Di kolbu kami Banyak nama-nama Selain nama engkau Ya Allah Ada nama pasangan Ada nama anak Nama pekerjaan Nama-nama Selain engkau Ya Allah Ya Allah Mulai malam ini Ya Allah Penuhi kolbu kami Dengan nama-namamu Yang indah Sifat-sifatmu Yang sempurna Nur darimu Ya man huwa nur Ala nur Wahai cahaya Sumber semua cahaya Cahayailah kolbu kami Cahayailah pikiran kami Bimbing kami Menjadi tentara Al-Mahdi Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhrati Hasana Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala Nabina Muhammad Walhamdulillah Rabbil alamin Demikian dari kami Mohon maaf Nanti tidak usah salaman Pakai dada aja Gitu ya Siap Tidak usah foto-foto Bid'ah Kata orang sebelah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majah Valamualaikum TT Terima kasih.